lalu kalau kelihatannya tambah kalau memang tidak ada perubahan dalam 2-3 hari biasanya kami hancurkan swab dan kalau positif biasanya ada dua kemungkinan apakah kita sudah langsung mengubati sebagai pasien dengan COVID-19 atau kita pengen tahu lagi apakah variannya Omicron atau bukan itu akan dilakukan lebih lanjut kemudian semelahnya itu sudah melampaui delta secara cepat jadi disiapkan rumah sakit untuk menerima gelas sedang dan berat mungkin gelas sedang dan berat saya akan juga singgung di bagian terakhir yang ringan biasanya memang masih membutuhkan isolasi secara mandiri saja jadi apa yang akan kita hadapi ke depan setelah O, apalagi ini ya jadi MMO, PQ, R, S, T, U kita tidak pernah tahu apakah tahun 2022 ini merupakan akhir dari masa pandemi di mana Omicron ini seolah menjebati untuk mencapai pada situasi yang disebut kita sebut sebagai herd immunity karena kita tahu bahwa meskipun transmisinya sangat mudah dan cepat tapi angka kegawatannya itu ya puji Tuhan Alhamdulillah tahu lebih rendah daripada delta sehingga dengan masyarakat kita yang sebagian besar sudah mulai menjalani vaksinasi ya diharapkan ini akan menjadi pengimun yang merupakan terakhir jadi meningkatkan daya tahan dunia kita bagi mereka yang terkena dan sembuh sehingga lebih cepat tercapai herd immunity-nya itu yang kita harapkan bersama jadi ini hanya mengulang jadi berita ini relatif baru 9 Januari tetapi ini mengulang pernyataan Presiden Jokowi di bulan Mei 2020 yang mengatakan masyarakat harus bisa berkompromi hidup bertampingan dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif karena saya organisasi kesehatan dunia menyatakan meski kurva positif COVID-19 menurun tapi virus corona tidak akan hilang dan seringkali bermutasi berganti dengan muncul varian-varian baru varian baru ini bisa lebih ganas bisa lebih ringan nah itu kita nggak perlu kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir apakah karena dengan adanya virus ini kita terus nggak mau bekerja lalu yang akan menghidupi kita siapa juga kita tetap harus berkomitmen untuk hidup bersama ini sebetulnya saja informasi yang kami peroleh kemarin dari GIS-8 itu adalah sampai saat kemarin itu ditemukan 1.755 kasus ini sangat cepat sekali perkembangan kasus omikron dalam 14 hari terakhir jadi kita sudah harus masuk ke dalam yang kita sebut sebagai neonormal yang mungkin ini sudah diperkenalkan sejak 2020 pada waktu di Jai Presiden menyatakan kita harus hidup bersambingan ini juga aturan-aturan dari pemerintah itu secara secara kronologis selalu akan menyesuaikan dengan situasi yang berkembang ini adalah yang saya terima per 24 Januari jadi ada institusi menteri dan negeri mengenai PPKM ya di Jakarta ini kita masih dimasukkan di dalam PPKM level 2 nanti Bapak-Ibu teman-teman kalau mau melihat level 2 itu apa saja yang boleh dilakukan apa saja yang tidak boleh itu bisa dibaca atau bisa dimestiri dari peraturan ini karena ini waktu yang singkat jadi kita tidak akan bahas tetapi diingatkan oleh Bapak Lugut bahwa ada kemungkinan bahwa Jakarta bisa naik ke level 3 jadi disini disebutkan bahwa levelnya level 2 yaitu untuk Jakarta jadi sekarang kita akan mencoba melihat sebagai pekerja ataupun sebagai pemberi kerja apa saja yang kita perlu perhatikan di dalam masa new normal jadi memang saya dalam hal ini memfokuskan diri pada apa namanya yang kita sebut sebagai penyakit akibat atau kecelakaan karena bidang saya adalah keahlian saya adalah di bidang kecelakaan nah 10 butir tindakan yang kami bisa sampaikan ke teman-teman semua ini kami peroleh dari ILO ya Pantulan Praktis di setiap perusahaan ada baiknya membentuk tim bersama yang akan merencanakan dan mengatur kegiatan bekerja ya jadi harus membuat pertemuan bagi komite keselamatan kejalan kerja melatih anggotanya ya mengenai prinsip-prinsip K3 kemudian mengarahkan tim untuk mengembangkan bekerja yang mencukup kembali bekerja jadi mereka sudah terkena kemudian bagaimana mereka bisa masuk kembali keaturnya seperti apa ya dan secara efektif mengomulikasikan semua pekerja di perusahaan tentang tim K3 ini ya kemudian tentu masih ingat ya beberapa waktu yang lalu baik itu di 2020 maupun 2021 itu ada masa-masa di mana COVID-19 akan memuntak sehingga terpaksa harus sebagian perusahaan barangkali istilahnya entah itu di lockdown ataukah ditutup sementara ya jadi kita bisa bayangkan kalau bisa ditutup teruskan tidak mungkin ya orang harus bekerja harus mendapatkan makas dan lain sebagainya biasanya kita lakukan penilaian risiko yang diperlukan untuk kembali bekerja dengan angka ya kapan perusahaan harus mulai beraktifitas kembali dan sebagainya pastikan berapa langkah penerapan langkah penerahan dan pengendalian sebelum melanjutkan aktivitas utara itu semua untuk memastikan orang-orang yang datang baik itu pekerja maupun pengunjung itu aman ya jadi kemudian secara bertahap mengoperasikan kembali semua kegiatan dan perusahaan nah kemudian mengadopsi langkah-langkah teknis organisasi dan administrasi ya terapkan strategi hirafi pengendalian yang memprioritaskan pengendalian teknis organisasi dan administratif guna menjegah penularan penyakit kalau teman-teman yang sudah kental dengan istilah K3 itu kita mengenal hirafi pengendalian K3 ini ya mulai dari yang paling tinggi eliminasi kemudian substitusi pengendalian teknik pengendalian administratif dan yang paling terakhir dan paling terpaksa kita harus lakukan kalau tidak ada cara lain adalah APD alat pendudiri jadi untuk covid yang eliminasi kita gak bisa eliminasi itu artinya menghilangkan virusnya total gak bisa seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kita bisa memberikan vaksin kita bisa mengobati kalau sudah terkena pada orang itu virusnya hilang kalau dia sembuh tetapi mengeliminasi total lingkungan di sekitar kita gak bisa kita juga tidak bisa mengganti virus itu dengan substitusi dengan virus covid ganti saja dengan virus biasa biasa gak bisa juga itu semua di luar kendali kita yang kita bisa lakukan adalah pengendalian teknik pengendalian administratif atur siapa yang bisa bekerja dari rumah misalnya orang-orang yang besik punya tinggi orang-orang dengan komobil orang-orang usianya sudah lebih lanjut mana yang harus lebih awal bekerja dan sebagainya lalu yang terakhir adalah APD itu yang terpaksa kita harus lakukan kita harus menggunakan masker dan sebagainya jadi kemudian di perusahaan itu harus ada rambu-rabu untuk menghindari interaksi fisik jadi ini tentu baik pekerja maupun pemuri kerja harus sama-sama mengerti bahwa mereka harus minimal jaraknya 2 meter pada setiap kegiatan atau setiap kerumunan yang tidak kita bisa hindari terpaksa yang harus pakai jarak jadi tadi saya juga sampaikan bahwa ditentukan jadi kalau seperti sekarang ini PPK level 2 mungkin perusahaan yang boleh mengoperasikan sekitar 50% yang 50% lagi harus membuat problem nah ventilasi ini seringkali kita menghadapi masalah kalau lagi rapat dan sebagainya dikumpul waktu makan itu usahakan semua kalau bisa juga ventilasi nah memang untuk Jakarta ada problem lain problem lainnya adalah di Jakarta ini temperaturnya panas jadi sekitar sekitar 30 sekitar selalu kalau sekitar sekitar 30 derajat itu kalau tidak pakai AC itu biasanya gerah banget panas jadi sebaiknya ada ventilasi dari utara luar SPI jangan menggunakan kipas agen pribadi nanti akan malah menyebar hindari konsentrasi pekerja ini yang seringkali terlupakan di pabriknya dijagai mati-matian tapi tidak ingat bahwa mereka pekerja itu datang dari berbagai arah dari luar jadi mereka naik kendaraan nanti kendaraan sendiri tentu berisik jadi barangkali akan ideal kalau perusahaan itu dapat menyediakan kendaraan yang khusus untuk pekerja dan bisa diatur jaraknya ya memang sekarang kendaraan umum jauh lebih baik mereka jauh lebih mengikuti proses tapi saya masih melihat kalau ramanya angkot itu kalau belum dikecilin penuh belum mau dalam jadi saat ada orang datang tetap dimasukkan terus jadi tidak perhatikan saya kalau melihat ada angkot supirnya merokok penumpangnya berjual di belakang bagaimana itu ya masih belum punya kesehatan penuh untuk hidup secara sehat kemudian juga selain yang tadi kita atur konsentrasi kita juga mengatur arahnya di dalam kantor apalagi di rumah sakit biasanya arah masuk keluarnya baik itu tenaga medis maupun juga tamu ataupun pasien itu sudah diatur sehingga mereka biasanya tidak akan bertemu di satu lokasi secara rame-rame kemudian selalu dilakukan pelatihan dan informasi jadi buat pekerja itu memang diperlukan informasi-informasi ya mengenai terutama bagian-bagian yang tidak menimbulkan bahaya di bagian-bagian dimana mereka rentan terketulah dengan penyakit covid ini dan biasanya kita juga diminta untuk perusahaannya diminta untuk membuat tanda-tanda atau sign work atau lain-lain untuk mengingatkan kemudian juga bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin prioritaskan pembersih pemukaan semprotan elektrostatif dan menggunakan bagian yang disetujui oleh perusahaan jadi maka-maka kita tidak usah menunggu di tarik desinfeksi dimana-mana ada di supermarket banyak kali indomark banyak kemudian juga bersihkan secara rutin sampai misalnya kita menerima paket pun sebaiknya lakukan jadwal pembersihan secara rutin khususnya untuk area-area publik dari rumah sakit kantor yang banyak dibunuhi orang itu lakukan jadwal pembersihan secara rutin kemudian mempromosikan higienitas diri jadi jangan lupa selalu mencuti dengan air mengalir atau dengan sanitizer yang mengandung alkohol 60% itu selalu kita lakukan secara saya bapak ibu sudah biasa karena ini selama dua tahun kemudian mempromosikan juga misalnya etika batuk menutup mulut dan hidup dengan sakut tangan sekali pakai berpisu kemudian ke tempatnya kalau kita terpasang tidak lagi pegang apapun kita tutup dengan lengan begini kemudian memberikan alat penindungan diri dan memberitahukan tentang cara menggunakannya secara saya semua pacarkat sudah ngerti sebenarnya sudah ngerti mereka merasa tidak nyaman kemudian diturunkan maksirnya tidak menutupi itu lagi hanya menutupi mulut atau ditubarkan kalau lagi makan apa boleh buat semua harus dibuka tapi begitu selesai atau makan harus tetap digunakan kemudian pemantauan kesehatan ini perlu dipantau sebuah kejahatan pekerjaan oleh karena itu biasanya untuk kantor-kantor di rumah sakit di kampus kami juga selalu ada beberapa pekuliat jadi selalu ada yang memonitor temperatur di depan pintu sebelum mereka masuk dan juga biasanya di beberapa lokasi di mall sudah ada aplikasi peduli di dunia dan biasanya itu artinya untuk memantau kemudian mempertimbangkan banyak lain termasuk psikososial bayangkan ini semua akan stres baik pemberi kerja maupun pekerja semuanya stres pemberi kerja itu stres juga penjualan pasti menurun dampak dari covid ini meskipun ada beberapa sektor yang lebih menggunakan IT malah meningkat jadi kalau perusahaannya itu income yang menurun padahal pengeluaran harus menambah itu sesuatu hal yang perlu kita berkini dengan kenapa bertambah harus menyediakan APD harus memberikan prokes karyawan harus diobati di rumah sakit semua ekspensis yang meningkat dan belum lagi aturan-aturan sebagian masuk sebagian dirumahkan itu sudah pasti akan membuat perusahaan itu menjadi berat jadi membuat manajernya menjadi stres kemudian pula sebagian karyawan yang terpaksa dirumahkan atau di PHK itu itu sudah pasti juga stres jadi menambah pator stres selain di bidang dari COVID-nya sendiri jadi ini biasanya kalau ada hal-hal seperti ini biasanya kita selalu memanjutkan untuk menjelik baik yang berikutnya adalah meninjau rencana kasih agar darurat jadi ini sebenarnya berlaku pada situasi saat ini karena kita melihat meningkat terus jadi ini kelihatannya Omikron ini sedang memutar saat ini mulai dari baru masuk kalau baru masuk saya ingat kemarin belum lama ini dalam bulan Januari juga itu baru dua kasus atau tiga kasus di Wismatrick saja sudah jadi genggap sekarang sudah seribu lebih orang jadi sayangnya sudah tidak janggap kemarin jadi lagi padahal ini sesuatu yang benar-benar memprihatinkan jadi sudah mulai mengatur kembali bagaimana proses kerja bagaimana pekerja kita yang tadinya sudah mulai rada kendor kencangin lagi prosesnya itu yang kita perlu lakukan diingatkan dan ini bagian terakhir meninjau dan memperbarui tindakan pengegahan dan pengendalian sebagai situasi yang terus berkembang karena kalau kita ada k3-nya maka dia akan memantau semua karya wang terus situasi dari pabriknya fasilitasnya sarana perasaan semuanya untuk projek semuanya meningkatkan kejahatan dan kalau ada yang kurang perbaiki dan ini tadi saya sempat cinggung sudah terkena gimana ya pasien bisa melakukan kiasanya bisa ada medisi konsultasi dengan dokter dengan dokter perusahaan dan sebagainya kalau kejalannya masih ringan itu yang disebut ringan itu kita melihat kita mulai dari tanpa gejala benar-benar tanpa gejala kan memang omikron ini relatif segana setelah jadi saturasinya masih bagus atas 95% nafasnya 20 kali permenit ini semua Bapak-Ibu bisa lakukan sendiri untuk memantau itu cukup isolasi mandiri cukup dengan multivitamin kalau saya boleh ajukan minimal ada vitamin C vitamin dan ada zinc kalau batuk obat dengan batuk obat batuk yang dicuai akut atau obat begitu masuk ringan masih sama saturasi masih bagus tapi kadang-kadang ada demam batuk lemes di otot dianggapnya atau kalau karyawan ini tidak punya cera siapa dia tinggalnya di kos-kosan jadi tidak memenuhi kriat-kriat rumah karena di rumah dia harus menemukan kamarnya tersendiri toilet kalau tidak bisa terpasat di isolasi terpucat seperti misalnya di wismat nah itu oke ini akan selesai terima kasih multi-vitaminnya diberikan terutama dan mungkin sudah mulai diperkenalkan obat antivirus ini sudah ada tapi pirafir tetapi yang menjanjikan ini perlu pirafir tapi dalam proses untuk mendapatkan emergency use authorization dari badan pom mudah-mudahan dalam waktu tingkat kita dipasarkan kemudian kalau sedang itu kalau saturasinya 93 sampai 95 jadi bapak ibu teman-teman semua kalau memang di rumah belum anda oksimeter barangkali berarti disiakan satu untuk rame-rame untuk melihat saturasi saya hari ini kok berapa ya atau bahkan jadi berat kalau berat kurang 93 persen napas cepat kalau napas cepat bisa tetap pantau sendiri lebih dari 30 kali per menit atur napas ya kalau sedang dia bisa masuk ke rumah sakit ruang-ruang di klas kalau kalau dia berat dia masuk rumah sakit dengan fasilitas ICU atau high care unit dan pengopatannya ini tentu di tangan tenaga medis nah amit-amit kalau yang berat jangan sampai dilakukan pasang alat bantu napas ya itu akan berarti berat sekali ini adalah yang tidak boleh dilupakan mulai dengan 3M terus 5M kita semua sudah mengetahui semua ya kalau bisa sampai 7M jadi mulai memakai masker mencuci tangan menjaga jarak semua ada keterangannya misalnya maskernya bagaimana sih lalu menghindari kerumunan membatasi mobilitas dan kalau lebih sempurna lengkapi yang M6 dan M7 menghindari makan bersama dengan orang tidak serumah yang terutama orang-orang lain atau yang tidak di rumah atau di tempat umum dan menghindari foto bersama tanpa menggunakan masker saya rasa itu sebagai take-home message saya tegaskan bahwa kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID-19 akan berlalu kita berharap tahun 2022 ini sudah mulai kita masuk ke COVID-19 tapi kita tidak akan tahu bahwa setelah Omicron ada varian baru apa lagi kita tidak tahu jadi mau tidak mau kita masuk ke harus itu dan bekerja berdampingan dengan COVID-19 dan selalu mengutamakan proses 3M 5M dan 7M itu saja Dr. Andreas Bapak-Ibu tenang selesai semuanya barangkali yang nanti kita bahas kalau saya bisa jawab saya akan selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapakaruh Om Santi Santi Om Salam siap semoga Bapak-Ibu selalu diberkati selalu sehat dan selalu produktif kalau orang K3 selalu bilangnya sehat dan produktif terima kasih terima kasih Dr. Budjono untuk pemotaran materi yang cukup lengkap untuk sesi berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab saya akan membacakan pertanyaan dok di sini sudah ada beberapa pertanyaan di dalam kolom chat pertanyaan pertama dari atas nama Ronald Kartika izin bertanya dokter pada pekerja long COVID apakah mendapatkan dispensasi kerja berat dari dokter aktifasi dan supplement dan booster apakah vaksin yang diwajibkan pada pekerja usia muda terima kasih dokter silahkan dokter dari pekerja long COVID apakah mendapatkan dispensasi kerja berat dari kedokteran okupasi kemudian kedua supplement dan booster vaksin apakah yang diwajibkan pada pekerja usia muda baik ini dokter Ronald berjaya dokter Ronald berjago juga baik dokter Ronald ini kalau tadi saya sempat singgung bahwa ada istilah return to works artinya orang itu akan bekerja kembali return to works ini termasuk orang-orang yang long COVID yang long COVID ini akan dinilai oleh teman-teman dari kedokteran okupasi biasanya kalau di setiap rumah sakit itu ada atau bisa diponsulkan ke klinik okupasi untuk mengetahui long COVID ini kan kejalanan juga bervariasi jadi bisa saja oh ya oke sudah memisahkan kalau pekerjanya yang dibutuhkan skill-nya seperti ini working load-nya seperti ini maka keluhan dia seperti ini mestinya dia sudah bisa bekerja kembali nah itu adalah biasanya dokter okupasi yang menentukan jadi diperiksa dulu ke pasanya nggak bisa kita bilang oke Anda boleh kerja kembali atau Anda tidak boleh kerja kembali atau Anda bekerja dengan berikutnya jadi dokter rona istilahnya kompensasi tertentu artinya dengan pembatasan pembatasan tertentu ya nah kalau suplemen jadi booster vaksin apa yang diwajibkan pada usia muda saya rasa booster kalau kita lihat dokter rona sudah mendapat dari berbagai instituti yang cukup cukup tidak dipercaya itu booster boleh jadi kita tidak akan kontroversial lebih baik kalau tanya Sinovac harus pakai Sinovac tidak juga ternyata memang yang dikombain dengan Pfizer misalnya atau dengan Moderna itu akan lebih baik jadi itu ada daftarnya ini sebenarnya saya ada di dalam ini mungkin saya ke pasar sedikit Bapak-Ibu teman-teman juga tahu mudah-mudahan masih saya simpan ya ini dokter rona bisa lihat ya di booster itu misalnya paling atas Pfizer Pfizer maka pengurannya bergeranya sampai 65% dan seterusnya ya kemudian naik terus pertama kedua ketiga lalu yang Pfizer-Moderna seperti ini jadi semuanya bisa misalnya seperti saya Sinovac saya pakai Sinovac lagi itu 74% efektifitasnya jadi seperti itu dok jadi saya tutup dulu lalu apalagi ya yang berikutnya dokter Andreas semoga dokter Renat bisa puas menjawab baik dokter menyambung pertanyaan vaksin tadi dari atas Pak Yunus untuk efektivitas dari vaksin booster itu bertahan berapa lama dok dan apakah kedepannya kita mesti vaksin lagi seperti itu dok betul terima kasih pertanyaannya Pak Yunus jadi memang selama ini kita belum tahu persis karena ini kan baru mulai saja kita dengan booster jadi belum ada penelitian-penelitian mengenai vaksin booster ini sedang berjalan jadi misalnya saja senter kami FKIK dan sedang diminta untuk melakukan penelitian untuk booster nah prosesnya lagi komisiatiknya sudah memberikan persetujuan tetapi masih nyakut approval dari Badan POM untuk melakukan penelitian ini jadi praksisnya kita belum tahu booster ini berapa lama bertahan tetapi banyak prediksi yang mengatakan bahwa setelah 4-6 bulan itu akan turun daya tahannya atau adik bodinya jadi itu yang mungkin kita mesti kalau itu benar turun kan berarti kita mesti booster lagi yang berikutnya tentu tapi sambil kita menunggu booster-booster berikutnya kita berharap immunitinya sudah berkembang di masyarakat sehingga makin lama covid yang kita hadapi adalah semakin ringan semakin ringan semakin ringan jadi tetap saya anjurkan Bapak-Ibu kalau memang bisa diboster secara fisik mental tidak ada masalah silahkan diboster karena itu tetap dianggap yang paling efektif untuk menangkal covid-covid varian-varian berikutnya demikian dokter Andreas saya rasa sudah menjawab berikutnya dok dari dokter Ronald ini untuk masalah pekerja yang terkena covid apakah tercover oleh BPJS ketenaga kerjaan dokter kalau kita ingat selama bulan Juli-Juli kemarin dokter Andreas juga di rumah sakit tapi mungkin waktu itu belum terlibat langsung itu kan kalau lewat BPJS semua digratiskan kalau misalnya pasien tidak terbut di covid-19 di rumah sakit kalau saya digratiskan mohon maaf kalau teman-teman sakit kalau saya ada kegelipuan tolong dikoreksi itu saja dok baik terima kasih dok melalui pertanyaan dari dokter Judin sorry saya koreksi sedikit itu digratiskan dari Kementerian Kesehatan bukan dari BPJS ya baik terima kasih dokter melalui pertanyaan dok dari dokter Judin faktor apa dok yang membedakan keganasan daripada masing-masing strain dan apakah vaksin yang ada bermanfaat terhadap jenis-jenis strain tersebut kan isunya sekarang yang Omicron itu untuk vaksin tertentu tidak efektif ya terima kasih dokter Judin dokter Judin juga jadi mutasi khususnya covid-19 ini itu kalau beberapa hari itu mengibaratkan copy paste jadi misalnya saya meng-copy paste nama Judin Purubat Tanjung tapi yang saya paste kurang namanya menjadi Judin Purubat Tan yang hilang nah varian baru ini bisa menjadi lebih ganas bisa menjadi lebih cina nah itu yang kita tidak bisa meramalkan tidak ada rumus kalau dia mutasi jadi begini harus lebih ganas atau dia lebih cina kemudian vaksin-vaksin apakah efektif jadi saya katakan efektif jadi mungkin slide yang ditanyakan dokter Ronald tadi saya sudah tampilkan di terakhir dokter Judin bisa lihat kalau Pfizer berapa persen kalau misalnya Pfizer kemudian Pfizer berapa persen semuanya ada di dalam tabel itu ya itu mungkin jawaban saya dokter Ades baik terima kasih dokter pertanyaan berikutnya dari atas sama Hana dok dokter bisa tolong jelaskan usaha singkat dari hierarki pengendalian dok terutama dieliminasi seperti apa yang karena sulit memberikan pengertian kepada seorang tidak mau mengerti bahaya seperti kita menggunakan masker salah satunya jadi begini dalam hal covid memang sulit kalau kita mau mengeliminasi eliminasi itu contohnya seperti ini misalnya di pabrik ya karena saya kebetulan bidangnya toksikologi subspesialisnya saya pernah cukup lama puluhan tahun menjadi dokter pabrik kimia itu contohnya adalah misalnya di karyawan tersebut untuk memproduksi cat misalnya atau memproduksi apapun harus menggunakan zat yang ternyata efeknya teratogenik menyebabkan kanker terpaksa harus ngakalin kalau bisa jangan pakai zat itu nanti zat yang lain itu disebutnya eliminasi itu disebutnya substitusi tapi kalau kita mengatakan ini cancer karsinogenik kita hilangkan itu yang disebut eliminasi jadi kalau dihilangkan kadang-kadang memang sedikit mengorbankan kualitas dari hasil produksinya atau bahkan substitusi pun kalau kita ganti kadang-kadang berat 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 karena ini kalau saya ganti tadi hasil produksinya bisa berkurang efeksinya atau kualitasnya jadi kalau memang itu semua tidak bisa dihindari maka akhiratnya turun saya yang tadi misalnya pengendalian teknis jadi bagian yang memproduksi zat-zat yang kimia yang berbahaya itu misalnya diberi aturan pengaturan teknis misalnya diberikan kalau kita sebagai masa COVID-19 biasanya menggunakan Aprilik untuk menutupi supaya zat-zat kimia yang berbahaya itu tidak bersebaran dan terhirup oleh pasien pekerjanya itu yang pengenalian teknik administratif misalnya saja diatur kerja gilir jangan seseorang ditacepin di suatu lokasi terus-menerus jadi mungkin bergilir sehingga nanti faktor wajanan itu kita berkurang tidak terlalu kita selalu istilahnya kalau kita ukur zat kimia di dalam darahnya tidak akan melubuhi biological exposure index-nya itu lebih aman sehingga itu kalau misalnya pengaturan administratif lalu misalnya terakhir sekali ya APD kalau misalnya tidak mau tidak mau diganti sama sekali ya kita terpaksa ABD jadi APD itu selalu merupakan bagian terakhir kalau semua tindakan di atasnya tidak bisa dilakukan demikiannya mudah-mudahan grafi K3-nya bisa dimengerti terima kasih Dr. Hood ini dok ada pertanyaan dari Ariana apabila sudah dilakukan vaksin dan sudah dilakukan booster dokter adakah langkah lain lagi yang tetap harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebukaran dalam jadi sebenarnya masih banyak ya Ibu Mariana jadi kita bisa nomor satu ya prokes prokesnya mulai dari 3M kalau bisa lebih baik 5M kalau bisa lagi 7M kalau 7M nggak bisa turun ke 5M 5M nggak bisa turun ke 3M itu apa yang kita mesti lakukan perkuat diri kita sendiri yaitu dengan makan teratur tidur teratur pola hidup sehat kemudian minum vitamin vitamin yang kita hancurkan tadi mau pakai merk apa saja boleh yang penting biasanya kita mengharapkan ada vitamin C ada vitamin D ada zinc karena itu semua berpengaruh pada daya tahan tubuh dan imunitas kita demikian dokteran terima kasih kemudian apakah ini dok ada efektif untuk kita melakukan pencucian hidung atau kita melakukan kumur mulut menggunakan antiseptik itu terima kasih pertanyaannya juga sering ditanyakan oleh pasien saya pikir kalau pilas hidung itu sebenarnya untuk membersihkan hidung saja ya dilakukan boleh-boleh saja tapi kita ingat kalau bisa ada virus dihitung dengan pembersih yang biasanya berisi NACL 0,9% ya ada yang orang bilang air laut itu kan serta-merta membunuh virusnya yang membunuh virusnya adalah antiseptik yang berbasis alkohol 70% atau sekarang sudah banyak juga yang non-alkohol nah itu yang saya khawatirkan kalau mereka telah mengandalkan itu nanti terus maskernya akan dikurang keksesikannya akan menurun dan sebagainya umur boleh-boleh saja yaitu kalau saat ada virus yang terkelan atau termasukkan mulut saya pada waktu makan selesai makan umur monggo saja tidak masalah terima kasih bagaimana ini dok melanjutkan pertanyaan tadi bagaimana penggunaan air purifier apakah dianjurkan ini sharing pribadi saja saya tidak mau berburu saya menggunakan HEPA filter jadi HEPA filter ada UV-nya juga ada filter biasanya kita bersihkan setelah beberapa lama air purifier lebih memurnikan udara tapi ada beberapa air purifier yang mengklaim bahwa dia bisa membunuh kemandat bagi selera virus ada juga yang cuma untuk membersihkan debu saja jadi itu yang penting kan jadi bersih saya biasanya kalau setelah saya praktek saya akan hidupkan itu lampu ozon lampu ultraviolet yang ada ozonnya selesai praktek semuanya sudah harus pulang pada saat kita hidupkan 30 menit cukup itu adalah untuk membersihkan ruangan dari kemampuan bumuh virus tapi tidak boleh ada orang di dalam situ karena ozon sangat karsinogenik jadi artinya setelah otomatis 30 menit besok paginya yang membersihkan ruangan sudah masuk tidak aman terima kasih baik terima kasih izin bertanya dok ini dari Emanuel izin bertanya dokter seberapa bahaya sebenarnya virus varian baru ini varian omikron dibandingkan dengan covid yang sebelum sudah ada dokter sebenarnya paling mudah itu membandingkan dengan delta yang juni-juli luar biasa sampai rumah sakit ufida penuh banget sampai pasien pada kelareran di IDD sampai ngantri ada yang nginep semalam atau dua malam untuk dapat ruangan itu jelas ganas kalau di omikron ini kita harus hati-hati tapi sejauh ini budi-budi menunjukkan bahwa omikron itu lebih ganas lebih rendah derajat keganasannya kita tahu bahwa jauh ini yang dilaporkan meninggal baru ada dua yang mudah-mudahan jangan nambah dibandingkan delta pada masa yang sama itu sudah puluhan bahwa bahkan pasien saya banyak yang meninggal juga karena delta entah karena tidak tertolong karena promosiknya penuh semua atau memang karena keganasan virusnya itu sendiri dan mostly kebanyakan karena ada komopik dalam waktu itu mungkin vaksinnya belum lengkap belum semuanya dipaksin sampai sekarang ini Alhamdulillah puji Tuhan bahwa sebagian besar sudah mulai dipaksinasi jadi dengan adanya vaksinasi dengan progresi yang ketat dengan menurunnya terus keganasan dari virus-virus ini kita akan cepat mencapai herd immunity kekebalan secara umum demikian delta desi baik terima kasih dok pertanyaan berikutnya dari bapak untuk tambahan pengendalian risiko di perusahaan jika kita rutin memberikan vitamin atau minuman herbal apakah ada muncul impak jangka panjang untuk kesehatan dari awal kalau dari kementerian kesehatan saya pernah dengar waktu itu semua yang meningkatkan kesehatan boleh digunakan mau itu herbal mau itu vitamin tapi biasanya kita para dokter tenaga metis harus melihat ada bukti ilmiahnya tidak kalau kita minum ini akan memberikan kesehatan atau kekebalan atau meningkatkan imunitas jadi biasanya itu jadi tidak sembarang orang pakai minyak kawin putih tambah di masker itu bisa itu juga tidak dihancurkan banyak hal-hal kita harus bisa menyaring informasi dan kita melihat sumbernya itu kemudian apakah perusahaan akan menyediakan nah ini kembali pada kebijakan dari si owner perusahaan tersebut ada owner yang sangat memperhatikan karyawannya karena dia adalah aset dari perusahaan dia betul-betul proteksi dia tidak hanya memberikan vitamin dia berikan juga susu dan sebagainya itu silahkan saja terima kasih baik terima kasih dok ini ada pertanyaan mengenai vaksin lagi dokter izin bertanya untuk mix vaksin tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter apakah ada dampak kipi dok jika vaksin pertama dan kedua Sinovac dan boosternya itu adalah yang lain begitu dok ya terima kasih pertanyaannya sangat baik setiap vaksin tentu selalu ada kipinya cuma kipinya itu kita bisa kategorikan ringan sedang dan berat sampai harus dirawat nah untuk itu biasanya setelah divaksin Bapak Ibu akan diperiksa dulu tanya macam-macam misi form apakah ada penyakit ini penyakit itu penyakit autoimun yang paling penting penyakit cancer apakah sederhana pengobatan ini itu apakah tekanan darahnya tinggi apakah tekanan darahnya normal atau gulanya bagaimana aduh apakah gulanya bagus dan sebagainya itu semua akan menentukan berat ringannya kipi juga jadi kalau misalnya Bapak Ibu pada waktu ngisi-ngisi itu ada ngibu-ngibu dikit ya tentu resiko kipinya akan lebih pentar itu aja dok terima kasih dok saya rasa sangat penyakit berikutnya ini pertanyaan terakhir dari Pak Soni izin bertanya dokter apakah flushing hidung dan larutan di campur garam bisa mengurangi risiko terkena covid atau bisa membuat tes antigen atau PCR menjadi negatif flushing hidung dokter flushing hidungnya udah dijawab ya tadi ya jadi flushing hidung itu sebenarnya hanya tindakan membersihkan hidung kalau di dunia medis biasanya kita lebih sering menggunakan flushing itu kalau pada pasien-pasien yang kreditis alergika biasanya mereka terkena pacaran degu atau apa menjadi bersin-bersin pilek dan seterusnya itu biasanya kita memberikan flushing ya kalau untuk memberikan biasanya kan NACL 0,9% nah tetapi saya belum melihat tuh bahwa flushing flushing dengan NACL itu bisa mematikan virus saya belum membaca itu ya jadi mungkin kalau ada teman-teman yang punya evidence-nya atau buktinya ya mumpul saja saya sih tidak tidak mau menutup diri kalau memang itu bisa oh enggak kita kenakan ya tapi setelah yang saya tahu flushing tidak terlalu membantu ya dan mengenai PCR positif menjadi negatif itu kan biasanya saya lagi ini kita lihat dia kasusnya sedang berat otoringan kalau sedang berat kan kita obatin nah dengan pengobatan antivirus yang tepat harusnya virusnya hilang kalau virusnya hilang PCRnya tentu ya tetapi kadang-kadang ya ini ada pengalaman juga teman juga PCR itu lama hilangnya tapi jangan terlalu dirisalkan kadang-kadang yang penting kita melihat secara fisik kita bisa sehat maka orang-orang itu bisa dinyatakan sembuh ya mungkin saja karena positifnya itu bisa itu mendeteksi bahkan dari partikel dari virus yang masih kedeteksi nah itu enggak ada masalah kalau partikelnya sebagian partikelnya itu kedeteksi enggak ada masalah yang penting pasti sudah sehat ya demikian baik dokter izin dokter satu pertanyaan lagi terakhir ini dari Maria Francisca dokter Gutjono izin pertanyaan terkait WFO dan WFA apakah kedepannya akan ada peluang pemberlakuan WFO dokter work from office dan work from home oh ya apakah kedepannya akan ada peluang pemberlakuan sistem WFO dan WFA ini tetap berlangsung mengingat kemungkinan COVID-19 ini akan menjadi endemi baik ini juga pertanyaan baik sekali ini termasuk hal yang kita terapkan di kampus jadi saat ini dengan adanya COVID itu semua kuliah online kan hanya kalau di kedokteran karena ada skill lab yang memperlukan skill dan ada PPL program based learning dan ujian itu kita masih offline kan jadi kebijakan dari rektor itu pendepannya ya meskipun COVID-19 sudah reda kalau bisa di online kan lebih baik di online kan jadi bisa saja terus-menerus gitu ya meskipun sudah ada penurunan gradasi pandemi ini nah untuk perusahaan saya melihat ada beberapa perusahaan yang terutama bergeraknya di bidang IT yang secara administratif mereka tidak harus secara skill dan pekerjaan mereka tidak harus datang itu di online kan terus artinya mereka WFH malah mereka lebih efisien jadi perusahaannya lebih irit karena yang tadinya barangkali harus membayar uang transport pekerjanya juga harus membayar uang transport menjadi tidak tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak bisa WFH contohnya rumah sakit Dr. Andreas suruh WFH pasiennya bagaimana jadi ada perusahaan yang disebutnya sebagai esensial itu kalau di PPKM itu ada aturannya mana yang bisa dengan WFH mana yang BFU jadi perusahaan esensial yang mau dibutuhkan publik seperti bank tetap buka kita masih ingat juli-juli seberapa parahnya bank itu seberapa parahnya COVID banknya tetap buka mungkin operasionalnya misalnya yang diperketak yang tadinya bisa sampai jam atau jam 4 sore ini cuma sampai jam 1 siang misalnya jadi itu ada modifikasi dari jenis pekerjaannya demikian Dr. Andreas semoga bisa menjawab baik terima kasih untuk berikutnya saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya-jawab untuk berikutnya kita akan mengumumkan ini menayangkan slide promo yang berlaku di rumah sakit Lugerda saat ini silahkan Pak Anitya tolong di display nah ini paket NCU yang baru kemarin di launching dari tanggal 26 Januari dan akan berlangsung sampai 28 Januari di bulan Februari untuk merayakan IMLEC itu di tahun 2022 kami akan launching paket lengkap dengan seharga Rp888.000 ini bisa dilihat untuk konten pemeriksaannya berlakunya dari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat jam 7 sampai jam 14 berikutnya ada promosi di scan dokter ini berlangsung ke 24 jam dan ini cukup efisien harganya Rp999.000 nah berikutnya kita punya promo paket vaksin untuk dewasa ini bisa dilihat tergantung sesuai kebutuhan dan berlaku sampai 31 Maret 2022 yang berikutnya yang berikutnya paket vaksin untuk anak ini juga sama sesuai dengan kebutuhan dan berlaku sampai 31 Maret tahun 2022 untuk paket injeksi vitamin ini ada vitamin B dan C dan multivitamin lainnya ini sama berlaku juga untuk 31 Maret 2022 untuk paket MCU optimal sehat ini berlaku sampai 28 Februari juga dengan harga Rp980.000 untuk MCU post-covid yang sekarang lagi trend yaitu kita menjadi beberapa menjadi tiga dan berlaku sampai 31 Maret 2022 dan jika membutuhkan CT scan ini sama harganya Rp99.000 berikutnya ada paket circumsisi atau sunat yang berlaku sampai 28 Februari 2022 bagi bayi anak dan dewasa kemudian ada NCU CT scan sijangkau ini kita menyediakan pemelayanan CT scan dan pemeriksaan laboratorium serta konsultasi dengan dokter umum kemudian ada paket persalinan seksio-cesaria dan persalinan normal yang berlaku sampai dengan 28 Februari tahun 2022 kemudian ada promo MCU sehat yaitu dengan harga Rp250.000 yang berlaku sampai 28 Februari 2022 juga untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center rumah sakit Ugrida di 021 3972 3777 atau whatsapp chat di 0812 1001 4977 baik kurang lebih seperti itu dokter dan bapak ibu orang-orang semua yang berlaku promo di rumah sakit Ugrida untuk berikutnya sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu pengumuman door price dari tim panitia boleh tolong baik untuk pemenang door price pada acara webinar pagi hari ini ada 10 orang yang pertama dari atas nama Angga Nur Eka yaitu voucher MCU kemudian yang kedua adalah Maria Francisca untuk voucher MCU kemudian masker ada atas nama Hana Bapak Toto dan Dr. Ronald Kartika untuk saldo gopay itu ada 5 orang yaitu ada Pak Yunus Pak Soni Dr. Judin Purba atas nama Mariana dan Emmanuel untuk klaim dari door price tersebut bisa mengirimkan direct message atau DM via Instagram ke rumah sakit Ubrida dengan mencantumkan nomor nama nomor telepon email dan alamat nanti selain itu kami juga dari pihak panitia akan menghubungi dari nama-nama penanggur class tersebut terima kasih tim panitia kemudian kami juga akan menginfokan bahwa rumah sakit Ubrida akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya pada bulan Februari dan saya mengingatkan jangan lupa mengisi link absensi yang terdapat di polom chat karena kami akan mengirimkan sertifikat pada email Bapak dan Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sampai ketemu di webinar selanjutnya salam sehat jangan lupa ikuti protokol kesehatan memakai masker jaga darah dan cuci terima kasih Dr. Hodyono dan tim panitia salam sehat terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih